Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Tidak main-main Setiap hari Anda nggak pernah tidak marah Kenapa sampai ada kesan seperti itu? Ya itu tadi kan, dari awal kan dibangun seperti itu ceritanya kan Ya saya kira Tapi apakah itu merugikan Anda? Citra, pemarah, galak? Saya nggak gitu peduli orang anggapan kita apa Yang penting bagi saya, saya disumpah untuk mewujudkan kehadiran sosial untuk warga DKI Tugas saya adalah mengadministrasi kehadiran sosial Kalau orang tidak setuju, ya itu urusan dia Apa saja yang membuat Anda marah? Tergantung Lagi nggak ada makanan juga bisa marah Ya lah, sebetulnya kita bisa marah itu kira-kira gini Kadang-kadang orang itu udah ketelaluan Misalnya kayak rumah susun, kenapa kita marah? Itu rumah susun dibangun 26 blok 2.600 unit Di Marunda Saya coba pikir-pikir Kenapa itu rumah susun bisa dibiarkan terbengkalai sekian lama? Terus saya pelajari, oh saya belum ngerti Ternyata disitu ada PT Kawasan Beringat Nusantara Milik BUMN dan BUMD kami Dia mau rencana mengembangkan lagi 500an hektare Kalau itu dikembangkan, itu bisa menyerap pegawai sampai 35.000 Nah saya mulai berpikir Pantasan rumah susun yang dibangun di sana Sebetulnya bukan untuk orang miskin Mereka sengaja menangkap orang miskin tidak mau Ini untuk memenuhi kebutuhan nyewain ke pegawai Sini bilang untuk orang miskin sebulan 150 ribu Nyewain ke pegawai bisa sejuta sampai dua juta Ini dijual Sementara nenek-nenek di sana Sudah 3-4 tahun ngemis-ngemis Orang asli cilincing minta masuk rumah susun gak dikasih Dan rumah susun karena proyek KPN itu ditunda Ini rumah susun itu dibiarkan di jarak Kenapa? Tuh nanti ada APBN lagi APBD untuk mengisinya lagi Jadi itu yang kurang ngajar Saya sampai di sana Saya lihat Maksud saya gini Kalau Anda mau uang Saya kira semua manusia hidup Kata bapak saya Orang masih hidup pasti mau uang gitu loh Tapi jangan dengan uang Anda menjolimin orang lain Itu gak benar gitu loh Yang kedua Kadang-kadang ada juga oknum orang miskin Udah miskin berlagu lagi kan Tunggu oknum orang miskin Nah ini menarik Misalnya contoh Udah tau tanah negara didudukin Buang sampah sembarangan Kagak punya rumah Disewa-sewain Saya pindahin ke rumah susun Kasih perabotan lengkap Gak mau Saya ngomongnya begini Kamu gak usah ngurusin saya Yang penting bayar tanah ini Tiga juta per meter Nenek Nenek Aku udah ngajar kan Waktu ngomong nenek lu Jangan kesini ya Iya Itu kan gila Baik menarik Gaya Anda udah pasti berbeda Dengan Pak Jokowi Tapi boleh tau Apa kelebihan Pak Jokowi Dibandingkan Anda Kelebihannya Iya Beliau berhasil membuat Saya setengah lebih jinak Sekarang Ini udah lebih jinak loh Sebetulnya Bayangin Apa kekurangan Pak Jokowi Di mata Anda Kekurangannya Beliau ikut marah-marah juga Terakhir Jadi itu Pergaulan yang buruk Memang betul-betul Merusak kebiasaan yang baik Menular itu ya Iya Jadi satu hari Tiga ribu lagi Kenapa kamu yang pelusukan Ya Pak Jokowi kan udah hitam Gue masih putih Orangnya Seplos-seplos Suka bela-belaan Yang baik Yang katakan baik Yang gak baik Katakan gak baik Itu yang Saya lihat Dan Kelihatannya ya Sering Marah-marah Sering meledak-ledak Tapi Orangnya baik Orangnya baik Kelebihan Bekerja keras Pegang prinsip Dan Bersih Bersih Dengan Pak Aho Tiap pagi kita ketemu Sering Saya punta-punan Jadi Ada Keterbukaan Koordinasi Tugas apa yang harus dikerjakan oleh Pak Gubernur Terus Tugas apa yang Harus saya kerjakan itu sudah Kita Lagi Sehingga ya Ya sama-sama inan Tetapi Banyak Pak Aho itu banyak Koncentrasi di dalam Ngurusi Birokrasi Ngurusi Hal-hal yang berkaitan dengan Administrasi Tidak Oh kita ini kan sudah Pekerja Sudah hampir 2 tahun lah Sudah ngerti Apa yang harus dikerjakan Pak Aho itu sudah tahu Untuk majat apa Untuk banjir apa Ini kan Yang berwaktu Kemudian nanti Mempersiapkan Asian Game 2018 Stadion Taman BNB Seperti apa Dan Mengatasi juga tata ruang Dengan perumahan Harus memindahkan Orang dari sini Kesini Dari sini Kesana Sudah tahu semuanya Saya tidak perlu Membuat pesan-pesan Atau apa Tetapi yang jelas Pengetahuan mengenai Persoalan Masalah-masalah Dan pergurungan Yang ada di Jakarta Sudah Sudah tahu semuanya Ya tentu saja Dikai Jakarta Lebih baik Karena Apapun Jakarta adalah Ibu bota negara Kita adalah Sepertama yang Dihat orang Mengenai Indonesia Banyak orang terkejut Ketika Anda berani Menutup Salah satu tempat Hiburan Yang cukup terkenal Di Jakarta Yang selama ini Dianggap backingnya Sangat kuat Hanya gara-gara Peredaran narkoba Yang terbongkar Di sana Nah Apa yang membuat Anda berani Menutup tempat itu Padahal semua orang tahu Backingnya sangat kuat Ada di situ Pejabat Oknum ya Oknum pejabat Oknum tentara Oknum polisi Oknum jasa Oknum hakim Semua oknum ada di situ Nah Sebelum Anda jawab Kita rehat sejenak Ikuti terus KKND KKND